Halo Halo sobat heavypack Indonesia kembali lagi di channel heavypack Indonesia bersama dengan saya Deddy saat ini kita akan menjelaskan untuk mesin feeling ya mesin feeling single nozzle rdb1a ini mesin feelingnya berbeda dengan mesin feeling yang lain ya kalau mesin feeling feeling yang lain produknya dia melalui kompa baru output kalau mesin rdb ini produknya hanya numpang lewat maksudnya numpang lewat tuh disini dia akan diskus jadi cuman di apa diskus output darah sini Swiss langsung input jadi produk ini tidak menyentuh kompa biasanya mesin rdb1a ini digunakan untuk produk-produk cairan chemical ya karena cairan chemical ada yang dapat beberapa dapat merusak sil pompa maka untuk mesin rdb1a ini mesin sil pompa aman Oke kita akan menyetting mesin rdb1a disini tombol powernya on disini display display nya itu terdiri dari feeling time waiting time counter dan feeling speed feeling time ini biasanya dia sama sebelum seperti video sebelumnya dia memakai waktu bukan per liter ya jadi isi untuk penuh seperti ini misalkan 660 mili maka dia dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 21 second jadi mesin ini memerlukan feeling time waktu yang dibutuhkan untuk mengisi produk 4 kurang lebih botol seperti ini dan cara untuk menyettingnya tinggal pencet set maka angka ini akan berkedip kita bisa pindahkan di digit kedua ketiga dan ini dibelakang koma ini gitu nggak apa kita kalau sebut 021 second ya tinggal di atur aja mau dia jalan dimana ini untuk menaik turunkan menaikkan angkanya kalau udah dapat waktu yang dibutuhkan tinggal pencet set lagi waiting time waiting time ini waktu yang dibutuhkan untuk feeling dari botol satu set selesai feeling ada jedanya untuk mengisi botol yang kedua nah jeda ini yang kita sebut waiting time disini sama settingannya ya ya tinggal set aja dia udah kedap-kedip tinggal kita geser disini kita hitungannya men set minimal dia 0,5 second ya setengah second dan untuk waiting time nya better sih di atas satu second karena jadinya produknya tidak ada yang terbuang dan juga operator leluasa untuk menggeser produk satu ke produk yang kedua kalau sudah dapat yang kita inginkan tinggal mencet set nah ini counter counternya itu sampai 10.000 ya ini feeling speed feeling itu kita bisa adjust mau cepat atau mau lambat biasanya customer mau yang cepat ya dia mentoknya di 99 dan disini mesinnya bisa manual atau auto sekarang kita coba untuk manual dulu untuk mesin ini yang terbaik ini untuk hasilnya waktu 21 second akan memenuhi botol kurang lebih 600 ml next nya kita akan coba untuk yang auto untuk yang auto kita tidak pencet yang tombol auto maka nanti akan feelingnya bersifat auto dengan waiting time jadi waktu 3 second oke kita coba dengan beda 3 second dia langsung feeling kembali ya dengan sendirinya nah ini hasilnya kurang lebih seperti ini pemakaian auto dia ada plus minus sekian penjelasan untuk mesin RDB 1A sampai ketemu di video-video berikutnya dalam EpiPak Indonesia yes ous y you 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 Terima kasih.